Sementara pengembang proyek roba susun pasar rumput, Waskita Karya menghentikan sementara pembangunan proyek setelah kecelakaan yang terjadi siang kemarin. Waskita tengah menyelidiki kecelakaan yang menewaskan seorang warga. PT Waskita Karya meminta maaf kepada keluarga korban atas insiden jatuhnya besi proyek roba susun pasar rumput. Perusahaan BUMN ini memutuskan menghentikan sementara proyek pembangunan hingga patas waktu yang belum ditentukan. PT Waskita juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan. PT Waskita menyatakan menanggung seluruh biaya rumah sakit hingga pemakaman korban. Uang santunan juga diberikan kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan. Korban memang karena saat ini kami masih koordinasi dengan keluarga habis kejadian ini kami nanti langsung ke pihak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Santunan dan asuransi.